Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat-sahabat Amadeus Faram Dimanapun berada Semoga hari ini penuh dengan kebahagiaan Dan keberlimpahan hidup teman-teman ya Teman-teman semua Pagi ini Ya ngekues-ngekues Ditemani sepeda Sepeda ini Main ke kebun Kiwangsa Dead Palem Dan juga Baraya Dead Palem Teman-teman Kebun ini letaknya dekat dari kebun Amadeus Faram teman-teman ya Jadi Kalau Nyepeda dari kebun Amadeus Faram Ini kurang lebih 15 menitan Teman-teman Jadi kalau di kota Banjar Ada 3 kebun kurma teman-teman ya Amadeus Faram Kiwangsa Dead Palem Dan Baraya Dead Palem teman-teman ya Ini kebunnya Baraya dan kebun Kiwangsa Dead Palem teman-teman Ini pohon kurma Ditanam dari biji teman-teman ya Kita lihat teman-teman ya Gimana kondisinya Mantap banget teman-teman ya Subur-subur sekali Masya Allah ini juga nyaman sekali teman-teman ya Ada sawungnya Ini Oke teman-teman Kita lihat Gimana cara penanaman ya Penanaman pohon kurma Ditanam dari biji teman-teman ya Kita lihat aja udah Tanam banget teman-teman ya Kebun kurmanya Masya Allah terawat teman-teman Nah ini dia teman-teman Kita udah masuk di kebunnya Baraya Dead Palem teman-teman ya Ini Kebun kurma Ditanam dari biji teman-teman ya Varietasnya Ada KL1 Ada Barhi Barhi Thailand Ada H1 Di sini Tanamnya lengkap teman-teman ya Cuma Dia nanamnya Dari biji teman-teman ya Nah gini teman-teman ya Kalau nanam dari biji teman-teman Kita adalah dari sini ya Kalau kita Nanam dari biji Jarak tanamnya teman-teman Rapat teman-teman ya Sini 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 Ini jarak tanamnya rapat teman-teman ya Ada yang 1x1 meter Ada yang 2x1 meter Ada yang 2x2 meter teman-teman ya Jadi Untuk menyiasati Penseleksian Penanaman kurma dari biji ini Jarak tanamnya rapat teman-teman ya Jadi Untuk Penseleksian Kalau berbeda dengan tanam Bebet kurma Dia dari Kultur jaringan Atau dari Anakan Nanam kurmanya Paling gak 8x8 teman-teman ya Nah lihat teman-teman Masya Allah sekali Subur-subur sekali teman-teman Nah ini H1 teman-teman ya Ini H1 Mantap sekali teman-teman Nah teman-teman juga Kalau Nanam kurma dari biji Bisa dicontoh Penanamnya seperti ini teman-teman ya Ini 2 meter teman-teman ya 2 meter x 2 meter Ini 2 meter x 2 meter Itu 1 meter x 1 meter Kalau usia Begini aja udah Singgungan teman-teman ya Jadi Sambil Menunggu Keluar mayang Bisa juga Kalau ada anggaranya teman-teman ya Ini Satu persatu pohon bisa dicek DNA Kalau yang betina ditinggalkan Kalau yang jantan Dipilih lah teman-teman ya Ditinggal beberapa Karena Satu jantan bisa membuahi 10 sampai 20 betina teman-teman Keren kan teman-teman Masya Allah Kalau kita main Ke kebun kurma Seperti ini Wah Perasaannya langsung adem Teman-teman Masya Allah Sepertinya emang Tanaman kurma ini Sungguh-sungguh Memiliki Kenyamanan teman-teman ya Kenyamanan Di dalam hati Jadi kalau melihat kita Tanaman kurma Kok rasanya adem Sejuk teman-teman ya Rasa-rasa gimana gitu teman-teman ya Masya Allah Ini merupakan Keberkaan sendiri teman-teman ya Keberkaan sendiri Bagi kita yang memandangnya Apalagi yang menanamnya teman-teman ya Masya Allah Dari biji juga banyak Offshotnya teman-teman Masya Allah Ini offshotnya teman-teman ya Nah Cara menguruk Offshot seperti ini Ini juga Untuk merangsang akar Offshot Untuk keluar Sehingga kalau Nanti ininya dibersihkan Akarnya ada Baru dipotong Ini kurma dari biji Juga banyak Offshotnya teman-teman ya Jadi bukan Kuljar atau yang lain juga Dan Offshot ini Teman-teman ya Offshot ini Ikut indukannya Jadi jantan betina Juga punya offshot Teman-teman ya Jadi bukan hanya Yang betina aja Punya anakan Jantan juga punya anakan Teman-teman ya Keren banget kan teman-teman ya Teman-teman Bisa mempraktekkan Di kebun sendiri Nanam sendiri Menanam kurma Dari biji Jarak tanamnya Rapat teman-teman ya Ini Dalam Tahap Penseleksian Teman-teman ya Ini memasuki Usia Hampir 3 tahun Teman-teman Cuma lagi Akan dilakukan Proses Pembungaan Teman-teman ya Nanti setelah Dilakukan proses Pembungaan Saya kabari lagi Kepada teman-teman Nanti akan ada Proses seleksinya Teman-teman ya Mantap banget Teman-teman Luar biasa Oke teman-teman Sekian dulu Jalan-jalan Di kebun Kiwangsa Dead Palem Dan Barea Dead Palem Yang jaraknya 15 menit Dengan Naik sepeda Dari Amadet Faram Teman-teman ya Mudah-mudahan Bermanfaat Salam bahagia Melihat Kebun kurma Salam Amadet Faram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!